Oke teman-teman, semuanya yang sekarang lagi belajar tentang CRM, Customer Relationship Management Kita lanjutkan materi kita di Permission Marketing Atau disebut dengan pemasaran yang berizin Jangan sampai kita gunakan strategi-strategi pemasaran tetapi nanti justru impact-nya itu adalah menurunkan trust Jangan sampai nanti impact-nya itu adalah akan menurunkan reputasi dari produk dari korporate kita Cuma satu masalah karena kita tidak punya izin untuk mendeliver value, untuk menyampaikan informasi apapun yang kita tunjukkan kepada konsumen kita Kenapa? Karena sekarang semua informasi terbuka Bahkan sekarang dengan mudahnya pelaku bisnis itu bisa mendapatkan data-data dari calon konsumennya, dari data-data calon pelanggannya Tapi bukan berarti terus kita dengan luasnya bisa masuk ke situ tanpa izin Maka ada satu konsep namanya aja konsep Permission Marketing Ini salah satu tools yang bisa digunakan juga untuk masuk ke dalam strategi Customer Relationship Management Customer akan lebih merasa dihormati, customer akan lebih merasa terbuka ketika memang kita izin dulu Beda hanya kalau kita tiba-tiba masuk tanpa izin Kita kasih ilustrasi nih, nanti lebih detailnya kita bahas di kelas Ini ilustrasi dari Permission Marketing Ketika kita ada di komplek, ketika kita ada di kampung, ketika kita ada di perumahan Kemudian tiba-tiba ada orang yang masuk ke komplek kita Tiba-tiba ada orang yang datang kemudian ke rumah kita Minta sumbangan ini, minta sumbangan itu Ya kan? Tanpa izin dari Pak RT atau Pak RW Maka pastinya akan kita tolak Bahkan pertanyaan pertama kali yang kita sampaikan kepada orang itu Bapak, Saudara, Ibu, Mbak, sudah izin ke Pak RT belum? Ya kan? Lihat tuh tulisannya di pintu Tidak menerima perumahan sumbangan apapun Tanpa izin dari Pak RT atau Pak RW Maka silakan izin ke Pak RT atau Pak RW dulu Nah, ini yang terjadi Ya kan? Sama dengan kita sebetulnya Kalau kita mau Kalau ini kan mau minta sumbangan Kalau kita mau memberikan informasi tentang produk kita Tentang layanan kita Tanpa izin ke mereka Bisa jadi kita akan mendapatkan perlakuan yang sama Ditolak masih Ya, ditolak dan tadi kan impactnya adalah Akan menurunkan reputasi dari Dari korpori kita Akan menurunkan reputasi dari brand kita Ya kan? Bahkan nih, bahkan Ketika tadi orang datang ke rumah kita Dia sudah izin ke Pak RT Dia sudah izin ke Pak RW Yakin kita mau kasih Kadang kita masih ragu Dan kadang kita tidak mau kasih Meskipun dia sudah memenuhi syarat yang pertama Ini loh aku sudah membawa izin dari Pak RT dari Pak RW Tapi kadang kita tidak kasih juga Namanya sumbangan Ya suka-suka kita Mau kasih apa tidak Itu kan bukanlah yang wajib Bayangkan sudah ada izin saja Kita tidak kasih apalagi tanpa izin Bayangkan ketika kita punya produk Kita mau menyampaikan informasi itu Ya kan? Kita tidak izin Kita izin saja Kadang mereka tidak mau menerima Selama kita tidak bisa memahami betul Kebutuhannya apa Keinginannya apa Ketakutan mereka itu apa Mereka butuh apa Pengen apa Mereka takut apa Karena tidak bisa kita buat general Kalau kita memberi pesan Kita mengirim pesan secara general Itu kan tidak bisa Harus sesuai dengan apa kebutuhan mereka Nah ini ilustrasi Kalau kita Pengen bangun hubungan baik dengan customer Melalui permission marketing Ini salah satu contoh Kalau kita mau masuk ke situ Kalau kita mau masuk Ke data-datanya pelanggan Biasanya dengan cara email marketing Kita tawarkan promo Tawarkan discount Tawarkan apa ya Kemudahan-kemudahan Berbelanja yang lainnya Tapi salah satu caranya adalah Orang harus memasukkan alamat emailnya Nah Ketika dengan sukarela Dia memasukkan Menuliskan alamat email Itu kan satu indikasi Bahwa kita sudah dikasih izin Ketika suatu saat Kita akan memberikan informasi yang lain Kepada Calon konsumen kita itu Nah ini salah satu contoh Ini tokoh yang Punya konsep tentang Permission marketing Namanya Seth Godin Seth Godin Yang dimasuk dengan Pemasaran berizin Ini adalah pemasaran yang fokusnya Untuk mendapatkan kesediaan Kesediaan pelanggan Dalam menerima informasi Maka kita izin Ya kan Dari produk kita Dari layanan kita Yang tujuannya adalah Menjaga hubungan baik Dengan konsumen Ingat tujuan akhir Dari permission marketing Adalah menjaga hubungan baik Dengan konsumen Tidak sekedar Ke selling Karena Selling atau action Itu kan Salah satu indikator Ada hubungan yang baik Tapi kan gak itu aja Di materi yang sebelumnya Hubungan baik itu kan Bisa dengan advocate Hubungan yang baik itu kan Bisa dengan good customer experience Yang sebelumnya Sudah pernah kita sampaikan juga Jadi gak hanya selling Gak hanya action sebetulnya Ini tujuan dari Permission marketing Seth Godwin juga katakan Permission marketing Tens Strangers Into friends And friends Into loyal customer It's not just About entertainment It's about education Permission marketing Is curriculum marketing Jadi Permission marketing itu Bagaimana kita merubah Bagaimana kita merubah Orang stranger Orang asing Suspek Orang asing menjadi teman Dan teman menjadi customer yang loyal Yang awalnya orang gak ngerti apa-apa Jadi aware kan tadi Kita baru aja bahaskan Yang orangnya ini orang asing Yang gak ngerti tentang produk kita Jadi ngerti Jadi paham Jadi butuh Jadi ingin Nanya-nanya Akhirnya belikan Akhirnya dia Berjadinya Ex-again Akhirnya dia berjadinya Meng-invocate Into customer Into loyal customer Dan tidaknya sekedar Tentang entertainment Tetapi meng-edukasi Gak hanya sekedar selling Tapi bagaimana kita meng-edukasi mereka Nah ini kan terkait dengan nanti Konten-konten yang akan kita sampaikan Informasi yang kita sampaikan Ya jangan hanya melulu informasi-informasi Tentang produk Jangan hanya melulu informasi-informasi Tentang tawaran diskon promo dan sebagainya Tapi kita meng-edukasi mereka Ya kan Meng-edukasi mereka Ya Kemudian permission marketing Ex-curriculum marketing Ini konsep permission marketing Dari Seth Godin Keuntungannya apa Kalau kita gunakan permission marketing Jelas tadi yang pertama Akan membentuk Membangun konsumen itu Menjadi lebih loyal Yang kedua Menghasilkan lead baru Yang ketiga adalah Membangun reputasi brand Maka di awal pun tak sampaikan Kalau kita masuk tanpa izin Justru yang terjadi adalah Reputasi brand kita akan turun Trust Mereka kita akan turun Mereka akan ngasih penilaian negatif Loh Saya enggak butuh ini Enggak butuh itu Kok saya selalu dibombardir Dengan informasi-informasi itu Melalui media sosial kah Atau melalui email Marketing kah Dan sebagainya Nah mestinya juga ada kekurangan Kekurangan Kalau kita Gunakan strategi ini Kalau kita enggak bisa filter Akhirnya apa Terlalu banyak Terlalu sering Informasi yang kita sampaikan Sehingga orang lama-lama Ya bosen juga Orang lama-lama Jenuh juga Masa ya itu setiap hari Bahkan sehari tiga kali Ya jangan gitu juga Ya kan Jangan terlalu sering Jangan terlalu banyak Pesan yang disampaikan Ya Tapi juga Jangan terlalu sedikit Ya kan Jangan terlalu sedikit Karena kalau terlalu sedikit Justru Nanti dampaknya adalah Orang akan melupakan kita Karena kita enggak pernah Ngirim pesan Atau kita ngirim pesan Tapi enggak konsisten Ya kan Hari ini kirim Nanti setahun berikutnya Baru ngirim lagi Setelah itu Tiga tahun menghilang Ya orang akan melupakan Kenapa Karena Yang memberikan informasi Itu enggak hanya kita Yang menggunakan Permisen marketing Enggak kita Puluhan ratusan Bahkan ribuan produk Yang juga Pengen masuk ke Konsumen Mereka berizin juga Di antara sekian Yang berizin itu Ya menurut mereka Apa sih yang masih Bisa mereka ingat Kembali ke tadi kan Mana sih yang menawarkan Value yang lebih Dipandingkan dengan yang lainnya Penting enggak informasi ini Kalau saling tahu Mungkin Ada kalanya Enggak penting Tapi sesekali Mereka butuh edukasi Maka bikin konten Yang mengedukasi Seth Godin bilang gitu Tidaknya sekedar Entertainment Ya tetapi Ini tentang edukasi Bagaimana mengedukasi Konsumen Ini kekurangannya Kemudian jenis Permisen marketing Itu yang secara Tersurat dan tersirat Ya ini secara Secara sadar Dia berlangganan Dan ini punya hubungan Dengan pelanggan Tapi dia belum masuk Ke database Yang tersirat itu Nah namanya aja Permisen marketing Kita mesti Juga Fokus ke yang ketiga ini Satu dua Silahkan nanti teman-teman baca Yang ketiga Karena kita Sudah dapat izin Tapi juga Kita mesti kasih kemudahan Kepada mereka Kita mesti kasih kemudahan Kepada konsumen Ketika memang Dia itu Pengen berhenti Langganan Ketika memang Dia itu Sudah enggak Enggak langganan lagi Atau tidak Memberikan izin lagi Kepada kita Kita kasih akses Untuk unsubscribe Unsubscribe Kita kasih akses Ketika mereka Memang udah Bener-bener Berhenti berlangganan Dari kita Itu ya kita permudah Jangan sampai Orang udah mau Berhenti berlangganan Ya kan Wah susah Untuk keluarnya Akhirnya terus aja Informasi itu Mengalir Nah ini juga Yang perlu kita berhati Ini tahapan-tahapan Dari permission marketing Capture Create target Menentukan target kita Itu apa Siapa Send kirim Dengan media yang paling tepat Itu yang apa Dan track Kita mesti lakukan Monitoring doang Kita mesti lakukan Evaluasi doang Efektif enggak Informasi yang selama ini Kita lakukan Maka akan dimonitoring Kalau enggak Dimana sih Akan permasalahannya Apakah salah Kita memilih Dan menentukan Medianya Apakah salah Target kita Apakah salah Ketika kita Meng-create Itu kan perlu Adanya Monitoring Perlu adanya Evaluasi Karena Apapun bentuk Komunikasinya itu Ukurannya satu Ada atau tidak Adanya feedback Itu sebagai Bentuk evaluasi kita Ketika menyampaikan sesuatu Dan Di sisi lain Kalau kita bicara tentang Permission marketing Permission marketing itu ada Interruption marketing Nah kalau ini kan berizin Permission marketing Ini yang enggak berizin Maka kita bisa lihat Kalau di permission marketing itu Customisi Pesannya itu Pesan-pesan yang custom Di sini adalah Generic Pesannya Ini bisa di filter Ini kadang enggak di filter Generic Semua dapat pesan itu Kemudian di sini adalah Relevant konteksnya Di sini kadang Out of content Kadang konten-konten Enggak relevan Iya kan Kemudian di sini Random interaction Di sini enggak random Dan Interruption marketing ini Ini adalah Embryo Ke spam Ini kan Nah ini Embryo ke spam Spam Inilah asal dari Interruption marketing Ya Tidak ada izin sama sekali Kalau di email marketing Nanti larinya adalah Ke spam Ini bedanya antara Interruption marketing Dan Permission marketing Tentunya Teman-teman yang mau bisnis Teman-teman yang mau gunakan Media tertentu Untuk Menginformasikan produknya Menginformasikan layanannya Mesti harus gunakan Strategi Permission marketing Ini yang bisa saya sampaikan Kita akan Lebih banyak diskusi Di kelas Baik secara offline Atau secara online Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Kita bisa lanjut di Materi podcast berikutnya Terima kasih atas perhatiannya